Selamat sore mitra olahraga dimanapun anda berada kita berjumpa kembali dalam siaran langsung kompetisi Liga Kansas. Sesaat lagi kami akan segera mengajak anda untuk menyaksikan pertandingan di wilayah barat antara kesebelasan Persija Pusat menghadapi The Dream Team Persebaya Surabaya. Pertandingan babak pertama namanya Kesejaan Negeri Pulai ya Persija Pusat Mitra Olahraga. Dodi Syahitapi sekarang. Katar tambunan tadi Andy Hendrawarna. Masih para pemain Persija Pusat. Marisar Nasution tadi. Dodi-dodi hit. Katar tambunannya dituju. Ditotong tadi oleh Kesebi tetapi infanya sudah cermat. Langsung ke Zang Babuaken dan Agus Merut Alvarisi. Lebih dekat pada bola tadi. Josef Lemono lepaskan tendangan langsung Josef Lemono. Inilah Josef Lemono yang baru saja kita saksikan tadi mencoba melakukan tendangan spekulasi dari luar kota Pusat. Tapi arahnya masih menyambung di sebelah kanan jawang Agus Merut dalam tayangan lambat kita saksikan. Jackson Tiago lewati Mahrusar. Masih Jackson Tiago tetapi kali ini kontrol bola dari Jackson tidak cermat. Langgaran kali ini dilakukan oleh Mahrusar Nasution. Kemain yang berasal dari PSA B yang baru saja bergabung bersama Persija Pusat. Ini lah Mahrusar. Kembangan bebas untuk bersubaya yang dilakukan oleh Erie Rianto. Nomor umum 19. Kapten kesebelasannya memiliki tendangan Bedek. Erie Rianto. Reno Kadi. Jackson Tiago. Sudah onside tampaknya Jackson Tiago. Inilah Zhang Mambalau. Atar tambunan tadi. Zhang Babuaken. Josef Lemono. Langan kaki kiri dari Josef Lemono kembali masih menyamping di sebelah kanan. Gawang Persebaya yang dikawal oleh Agus Merut. Inilah Josef Lemono. Kemain berusia 20 tahun mitra olahraga dengan tinggi 186 cm. Sementara tendangan penjuri lagi untuk Persija Pusat. Bodi saya tapi. Halo Agus Merut. Tendangan langsung dan kamar Udin Betai. Hampir saja. Bukul gabang Persebaya mitra olahraga. Setelah skontekan kakinya tadi. Mengejutkan menjaga gawang Agus Merut. Dalam tayangan langsung dikasihkan bagaimana kembalukan menjadi gawang Agus Merut. Dan kamar Udin Betai dengan skontekan yang pelan. Hampir saja membobol gawang Persija atau Persebaya. Gweno Peter, Carlos Lemono sekarang. Carlos Lemono lagi. Men's goal nambahnya patah pembunan sedikit di luar kompetitasi. Eri dan Carlos sudah bersiap-siap. Setelah Yusuf Okodoro juga. Belum dilakukan mitra olahraga. Eri Rianto. Kompetitasi melampung di atas besar gawang Persija yang dikawal oleh Zang Mambalau. Sementara Dodi Sahetabi tadi melakukan konsultasi sekinar bukan dengan psikolog tetapi dengan penjaga gawang Zang Mambalau. Dalam tayangan lambat kita saksikan barangkali pandangan Zang Mambalau terhalang oleh Dodi Sahetabi. Harry Rianto. Renal Peter. Artono. Renal Peter lagi yang dituju tergapu Renal Peter. Dan pelanggaran ini dilakukan oleh Ngu Yanko Cipitra. Carlos Milo akan lanjutkan pertanian dopas ini. Sama 6 panggung saya yang ada dikasih menanggap. Wadah! Satu pilihan dari Rianto. Yusuf Okodoro. Menggembal bolanya dan membalau di pelajar. Lalu terus penubah kebidikan menjadi 1-0. Memain beribu 29 tahun yang posisinya sebeginya. Dari keseluruhan stopper. Satu pilihan. Terima kasih. 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 disimpul oleh dan diteruskan oleh Kamarudin Betai mengubah kedudukan menjadi satu-satu gol dari Kamarudin Betai tadi misal warga Andresho di cetak para setengah 15-15 kedua Tersebaya kali ini mencoba untuk melakukan tekanan oleh Tishtonawawi Menopi Garso yang dituju Bartone sekarang Jekson Tiazhi yang dituju Arno Semilo Jekson Tiazhi yang dituju Jekson Tiazhi yang dituju Carlos Coelho datang membantu Asli Carlos Lepas dan pegang Bang Mambalau Tengangkan kekiri dari Carlos Tengangkan kekiri Tengangkan kekiri Anak Maruf Arno Semilo Anak Maruf lagi yang dituju Bang Mambalau dilakukan oleh Anak Maruf tadi dan justru salah pemertian tadi terjadi antara dua pemain persedia pusat dan utama olahraga bersamaan dengan itu berakhir sudah pertandingan babak kedua atau seluruh pertandingan antara keselesaan persedia pusat melawan persebaya Surabaya yang berakhir dengan kedudukan imbang satu-satu